Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara bekerjasama dengan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Universitas Sumatera Utara dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi atau ZIWBK. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Fakultas Ilmu Budaya pada Rabu tanggal 15 Juni 2022. Direktur-Direktorat Reformasi Birokrasi dan Transformasi Universitas Sumatera Utara Dr. Nurman Ahmad Esos M. Soj SC mengatakan bahwa pihaknya sangat senang karena Fakultas Ilmu Budaya sudah memulai untuk berkomitmen melaksanakan ZIWBK agar menjadikan lingkungan Fakultas Ilmu Budaya yang lebih baik dan bebas dari korupsi. Dan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Universitas Sumatera Utara akan mendampingi Fakultas Ilmu Budaya dalam melaksanakan ZIWBK ini yang mana kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan di semua fakultas yang ada di USU. Ya, saya seperti mana tadi dikatakan bahwa Birokrasi Birokrasi dan Transformasi dan kita harus memahankan komitmen itu dan kita harus memahankan untuk fungsi yang lebih baik. Jadi, kami dari Direktur Komitmen Melaksanakan Transformasi akan terus mendampingi Fakultas Ilmu Budaya untuk mencantikan ZIWBK. Pada kesempatan yang sama, Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Budaya, Dr. Randa Heristina Dewi MPD mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, maka Fakultas Ilmu Budaya akan meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan parasivitas akademika Fakultas Ilmu Budaya dan juga meningkatkan kedisiplinan parasivitas akademika untuk menuju Fakultas Ilmu Budaya yang lebih baik ke depannya. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Budaya juga sangat mengapresiasi parasivitas akademika Fakultas Ilmu Budaya karena adanya kemauan untuk sama-sama berubah menjadi lebih baik ke depannya agar memperbagus citra Fakultas Ilmu Budaya di kalangan mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Dan juga, ia berharap agar kegiatan ini bisa dilaksanakan secepatnya agar Fakultas Ilmu Budaya lebih tertib dan teratur ke depannya. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Raufah Rahman, Adityas Agung, Zikri Auliana, Sri Ayu Ramadhani, dan Rizania Butar-Butar melaporkan untuk USU TV.